Halo kofren, yuk kita bahas soal matematika Kita mulai dari soalnya ya Volume sebuah kubus adalah 1 juta desimeter kubik Nah, berapa ya panjang dari rusuk-rusuknya? Wah, gimana ya caranya? Di sini, pada jawabannya adalah satuannya meter Maka, pertama-tama kita tuliskan yang kita ketahui pada soal Volumenya adalah 1 juta desimeter kubik Kita ubah ke dalam satuan meter ya Karena yang ditanyakan adalah dalam satuan meter Di sini, kita sudah memiliki tangga satuan volume Nah, jika turun satu tangga, maka kita kalikan dengan seribu Karena pangkatnya 3 ya Seribu itu nolnya ada 3 Sedangkan, jika naik satu tangga, kita bagi dengan seribu Desimeter kubik itu di sini dan meter kubik itu di sini Kita hitung bersama-sama, dia naik berapa tangga? Bener banget, satu tangga saja ya Jadi, 1 juta dibagi seribu meter kubik Wah, 1 juta dan seribu sama-sama bisa dibagi dengan seribu Caranya, tinggal kita cerit saja nolnya sebanyak 3 seperti ini Maka, 1 juta desimeter kubik itu sama dengan seribu meter kubik Kita ketahui pula rumus dari volume kubus adalah R dikali R dikali R Dengan keterangan, V itu volume dan R itu rusuk Rusuk itu yang ini ya, sama besarnya Jadi, untuk mencari rusuknya, kita tuliskan kembali rumus dari volume Yaitu V sama dengan R dikali R dikali R Kemudian, kita masukkan angka yang kita ketahui tadi Volumenya adalah seribu sama dengan R dikali R dikali R itu R pangkat 3 Nah, untuk mendapatkan nilai R saja Kita dapat melakukan penyetaraan ruas dengan mengakar pangkat 3-kan kedua ruas Jadi, akar pangkat 3 dari seribu sama dengan akar pangkat 3 dari R pangkat 3 Kita cari di sini berapa dikali berapa dikali berapa yang hasilnya itu seribu ya Wah, benar banget, yaitu 10 Jadi, 10 sama dengan akar pangkat 3 dari R pangkat 3 adalah R ya Maka, dapat kita tuliskan panjang rusuknya adalah 10 meter Kita lihat pada pilihan jawabannya Yang D itu bukan, yang C itu bukan Wah, yang B ini benar ya, yang A itu bukan Maka, jawaban yang benar adalah pada pilihan B Yeay, kita sudah menemukan jawabannya Gimana, mudah bukan? Tetap terus semangat belajarnya ya Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya